Halo guys, welcome back to my channel. Kali kini kita akan mereview extension for tripod. Jadi tripod ini khusus untuk action camera ya. Jadi action camera, tripod ini untuk action camera. Kita akan lihat dan dia dari PGTek. PGTek ya, dari PGTek. Tripod ini lumayan bagus, bagus banget ya, bagus. Bukan lumayan bagus tapi bagus. Akan kita lihat kualitasnya seperti apa. Tripod ini kita akan unboxing. Ya, jadi tripod ini bisa digunakan untuk action camera ditambah dengan handphone untuk kita bisa memonitor hasilnya ya. Oke, kita akan unboxing dia. Kita akan lihat seperti apa tripod ini. Oke, disini ada beberapa ya, instruction. Dan ini sticker dari PGTek. Ini apa ya. Semacam ini, semacam sticker sih. Dan dia ada dua buah locknya. Ada dua buah. Oke, tripodnya. Seperti ini. Jadi, ini tripodnya ini. Dia teleport ini. Ini disini buat handphone. Dan disini kita bisa panjangin dia. Wah, panjang juga nih. Kurang lebih satu meter ya. 90 cm kayaknya ini panjangnya. Jadi, tripod ini. Ini khusus untuk action camera ya. Dan bagusnya lagi dia ini bisa dibuka kakinya ya. Oke, kita akan coba di action kameranya ini. Kita akan pasang. Oke. Di sini. Oh, ini ternyata bisa buat action kamera. Bisa buat kamera juga ya. Macam-macam ya. Caranya, masukin aja ini. Locknya ke dalam. Dan di lock. Jadi, kalau ini kita bisa menggunakan buat kamera. Cuma kalau kamera kayaknya terlalu berat ya. Agak berat untuk kamera. Tapi bisa dipakai buat kamera ya. Tuh. Jadi, ini adapternya untuk kameranya. Dan di bawah sini untuk handphone ya. Handphone-nya kita bisa pasang. Seperti ini ya. Atau kalau kita mau pakai kamera. Kita bisa pakai untuk action kamera. Action kamera kita masukin aja ke sini. Kembalik ya. Actionnya ke sana. Nah. Tidak bisa. Seperti ini. Masukin nge-lock. Oke. Ini action kameranya. Di sini. Buat monitornya dia. Kita bisa perpanjang dia ya. Nah, kita bisa atur angle-nya dia. Angle-nya bisa diatur 180 derajat ya. Oke. 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 Jadi, handlenya ini terbuat dari rubber yang bergerigi ya. Kualitasnya bagus banget. Kualitasnya bagus. Cuma ini didesain buat yang bukan gak heavy duty ya. Gak heavy duty karena agak ringki. Agak ringki bahan-bahannya yang dipakai. Di sini ada holdernya. Holder kamera. Holder kamera. Dan ini dia. Teren ya. Ini biasanya buat action kamera aja sih. Dan di sini buat videonya. Oke. Ini ada mereknya nih. Ini kalau mau dipanjangin tinggal ditarik aja langsung ya. Tinggal ditarik aja. Jadi sekarang ini udah jadi. Tripod-nya. Tripod. Dari PGTek extension for tripod. Jadi tripod-nya ini. Dia gak ada remote-nya ya. Gak punya remote. Cuma bagusnya dia bisa terpanjang seperti ini. Ya. Dan di sini kita bisa lihat hasilnya ini. Jadi masing-masing itu mempunyai perbedaan tersendiri dari tripod ini. Kalau mengenai ininya besinya. Bahannya dari kayaknya aluminium ya. Dia lebih kokoh. Keras. Cuma yang agak riskan aja yang bawahnya ini. Riskan aja. Dia mungkin agak tipis ya. Cuma dia kualitasnya bagus sih. Kualitasnya bagus. Jadi ini enak banget juga buat kita pakai. Gripnya juga enak. Gak licin ya. Karena di sini dia ada terbuat dari karet. Dan bergerigi. Jadi kita pakainya juga enak ya. Untuk pakai kemana-mana juga enak. Bawahnya. Dan ringan juga ya. Enggak berat. Dan ini dia gak bisa di adjust ya. Dia single aja. Single. Sekali aja. Gak bisa di adjust dia. Gak bisa diatur. Kita maunya seberapa miring ya. Oke guys. Demikian review dari kami. Ronatech. Mengenai tripod dari PGTek. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini. Please like. Dan komen. Jika Anda ingin bertanya. Seputar. Tripod ini. Dan jangan lupa subscribe. Biar kami lebih semangat lagi. Dalam membuat video-video kami selanjutnya. Oke guys. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye. Sampai ketemu lagi.